Selamat pagi Bapak Ibu peserta penyuluhan keamanan pangan, baik komili atau penanggung jawab sarana industri rumah tangga pangan atau disingkat IRTP secara daring. Selamat pagi juga bagi rekan-rekan di Seksi Kesehatan Lingkungan dan Penyihatan Pangan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang selaku penyelenggara kegiatan penyuluhan keamanan pangan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas nikmat dan karuniannya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kondisi sehat walafiat. Kegiatan penyuluhan keamanan pangan dengan metode pembelajaran daring atau jarak jauh ini sebetulnya baru pertama kali kita adakan karena kondisi pandemi COVID. Sebelumnya pembelajaran ini dilakukan di dalam kelas di Dinas Kesehatan. Namun tanpa mengurangi makna daripada pembelajaran secara daring, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi materi-materi yang harus Bapak Ibu pahami dengan baik sebagai nanti salah satu persyaratan untuk memperoleh SPP IRTP. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Kegiatan penyuluhan keamanan pangan ini merupakan kegiatan yang diakomodir atau diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Tangerang untuk memperudah UMKM pada masa pandemi COVID agar tetap dapat berupaya dan berusaha untuk mengajukan perizinan SPP IRT. Sesuai juga dengan arahan Bapak Wali Kota Tangerang agar mensupport perekonomian UMKM yang ada di wilayah Kota Tangerang. Nah, kegiatan dalam kursus penyuluhan keamanan pangan ini terdiri dari kegiatan yang pertama tentunya pendaftaran, kemudian ada pretest, ada penyampaian materi melalui video rekaman, kemudian ada diskusi melalui zoom meeting, dan juga ada posttest. Nah, karena ada pretest dan posttest tentunya ini harus dilalui dan harus lulus dengan memiliki nilai minimal 60. Nah, pada penyuluhan keamanan pangan ini akan disampaikan 7 materi sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Silahkan mengikuti dari awal hingga akhir materi yang disajikan dan silahkan sampaikan pertanyaan pada saat zoom meeting. Jangan ragu-ragu untuk bertanya karena Bapak Ibu harus memahami semua materi yang akan disampaikan pada kursus keamanan pangan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.